Bismillahirrahmanirrahim Saya Hartoko Edo Ijin berbagi Untuk mengenal Lebih dekat Apa itu Camtasia Studio Yaitu sebuah aplikasi Editing video Yang dikeluarkan oleh TechSmith Camtasia Baik saya akan Sampaikan terlebih dahulu Bahwa Camtasia Studio Adalah perangkat lunak Yang sangat kreatif Untuk dapat bisa merekam Tampilan apapun yang ada pada layar komputer kita Atau mengimport Suatu file video Baik dari format apapun Dan melakukan suatu Kustomisasi Dari video tersebut Untuk kita potong, kita perpanjang Atau kita edit Atau kita kasih efek Selain itu, selain bisa mengedit Juga bisa menambahkan atau mengurangi video Dengan efek-efek tertentu Seperti animasi Caption Callout Dan yang lainnya Kemudian Camtasia Studio Juga bisa menambahkan Konten interaktif Seperti links Dan yang paling keren adalah Mengformat video Sesuai dengan kebutuhan kita Baik untuk mobile HD Maupun yang lain Kita akan kenalkan lagi Satu persatu Ini adalah tampilan dari menu bar Kita klik dulu file Isinya adalah new project Bisa diakses dengan ctrl n Yaitu ketika kita akan membuat suatu project baru Open project Artinya kita akan membuka project yang sudah tersimpan di dalam komputer kita Recent project Ini adalah Seberapa jauh atau seberapa banyak Project yang sudah pernah kita buat pada komputer ini Disini contohnya baru dua Kemudian save Adalah menyimpan dari project Project itu sendiri Ekstensinya adalah Titik Camproj Save as Sama untuk menyimpan project ini Menjadi Nama lain Kemudian import Import ini bisa terdiri dari media Bisa dilakukan dengan ctrl i Kemudian recent recording Jadi recent recording itu adalah Kita bisa mengimport Suatu perekaman yang Baru-baru ini Caption Tentunya kita bisa menambahkan suatu tulisan dan lain-lain Dari google drive juga bisa kita Import Dari zip project juga bisa kita import Oke export Ini adalah keluaran Bentuknya adalah zip project Maupun project for mac Ya ini saya menggunakan windows Kemudian sign in Nah kita Harus masuk ke akun Bagi yang memiliki akun Tapi kalau yang tidak memiliki akun Maka ini dilewatkan saja New recording Ctrl R Ini adalah kita akan merekam suatu tampilan layar seperti ini Dengan cara Bisa langsung klik record ini Kemudian screen yang tampil pada layar komputer kita Akan otomatis terekam Lanjutkan Connect mobile device Nah ini adalah kita bisa melakukan suatu koneksi Dengan hp kita Manage them Ini bisa mengelola Tema yang akan ditampilkan disini Library Nah ini penting ini Library ini Kita bisa mengimport media Export Import lagi Maupun download dari mall asset Oke Nanti satu persatu akan saya sampaikan Batch production Batch production ini adalah untuk melakukan suatu rendering Jadi yang namanya batch production Kalau diartikan secara terjemahannya adalah Sebuah metode Dari sistem produksi Di mana produk tersebut dibuat sebagai kelompok Atau dengan jumlah tertentu Dalam jangka waktu yang tertentu juga Dan batch tersebut Itu merupakan salah satu rangkaian langkah Dalam proses melakukan suatu proyek besar Nah makanya dari proyek besar ini Akan dipotong-potong menjadi Yang namanya footage Kalau di dalam bahasa Adobe Premiere Tapi kalau di dalam sini Katakanlah frame saja Atau video Kita lanjutkan lagi Exit Berarti keluar dari Camtasia Oke Untuk edit Seperti ini Saya yakin teman-teman tahulah Undo Tulisannya undo Jadi Ada juga yang di undo Gak ada pak undo Adanya undo Gak apa-apa Redo Redo Apa ini Redo Cut Copy Paste Delete Ripple Delete Split Selected Nanti akan saya perhatikan satu-satu ini Ya teman-teman Makanya ikuti Channel saya Dan bunyikan lonceng Agar kalau saya pas Menyampaikan untuk Lanjutan dari Camtasia Karena ini gak mungkin saya sekali Di dalam menyampaikan Tutorial ini Kan banyak sekali Ini baru menu Menu bar Dimana menu bar ini Ada suatu modify Bisa menambahkan suatu animasi Dimana Animasi ini Nanti kalau sudah Ada project yang disini Nanti kita bisa akan Melakukan suatu restore Terus opacity Opacity itu adalah Sejauh mana Ketajaman Atau Keterangan Atau apa namanya itu Berapa persen Yang akan ditampilkan Namanya video Atau image Itu kan 100 persen Jika 50 persen Berarti Sedikit transparan Contohnya begitu Nah kemudian Ada menambahkan efek Efeknya itu ada Tiga Jadi efek visual Visual itu Mata ya Visi Kemudian efek audio Audio itu suara Dan efek kursor Nah salah satunya Nanti akan saya tampilkan juga Bagaimana Membuat suatu efek Drop shadow Border Dan lain-lainnya Termasuk untuk efek Dari Audio Noise removal Namanya kita rekaman Terkadang ada suatu Splatteran Yang di belakang kita Yang akhirnya Membuat suatu suara Yang lebih berisik Maka disini Kita remove Noise Yang istilahnya Mengganggu dari Suara background Saya Kemudian disini Ada fade in Fade out Fade in Fade out Ini bisa digunakan Ketika kita akan Memasukkan suatu audio Yang tadinya Datar Kemudian dia itu Naiknya pelan Naiknya pelan Nanti akan saya praktekan Jadi volume video Itu mulai dari 0 1 2 3 Hingga sampai 10 Datar Kemudian nanti Turunnya pun sama Dari 10 9 8 Hingga Keanggahan 0 Jadi turunnya pelan Smooth Nah Kemudian Kursor efek Nah ini penting sekali Ketika kita melakukan Suatu Tutorial Yang berbasis Screenshot Seperti ini Jadi nanti ada Text yang bergerak Seperti ini ya Kursor yang bergerak Maksud saya Bisa dikasih warna Bisa dikasih Spotlight Bisa dikasih Magnify Dan macam-macamnya Kemudian Left click Itu ada ring Ada ripple Dan seterusnya Ini enak sekali Nanti akan dilihat Teman-teman Ini saya hanya pengenalan dulu Untuk Menu Menu Bar Ini namanya View Silahkan ini Saya tidak perlu Bahas satu-satu Tapi yang disini Adalah bagaimana Nanti saya akan Menentukan suatu Membuat suatu Canvas Canvas ini ukuran Seperti ini ya Karena defaultnya Di sini Canvas ini adalah Untuk ukurannya 16 berbanding 9 Ini ukurannya Untuk YouTube Dengan posisi 19 20 Kali 10 80 pixel Nah Untuk mengatur Seperti ini Teman-teman Bisa nanti Kalau saya ingin 1 banding 1 Khususnya untuk Konsumsi Instagram Maka kita akan Membuat suatu Ukuran Canvasnya Menjadi 10 80 x 10 80 Demikian seterusnya Saya Lanjutkan untuk Sare Sare itu Share ya Berbagi Jadi di dalam Berbagi ini Ada suatu Pilihan Local file Artinya disimpan Dalam suatu Format MP4 AVI Atau yang lainnya Sesuka-suka kita Kemudian Nanti Bisa kita Edit ulang Pada Editor ini Kemudian Screencast Ini saya Belum pernah Pakai ini Tapi Saya sering Pakainya adalah Nyimpan langsung Di Simeo Atau di YouTube Kalau di Google Saya jarang Sekali Karena saya Lebih suka Menyimpan Di lokal Karena nanti Dari lokal Saya tidak harus Download lagi Nah Kalau Google Drive Ini Biasanya Saya akan Melakukan Suatu Dokumentasi Saja Ketika Project ini Akan Saya simpan Karena Kaitannya Dengan Pemesanan Nah Kalau Namanya Kita Sebagai Video Maker Tentunya Kita Harus Menyajikan Hasil Akhir Dan Dilampiri Dengan Project Artinya Bahwa Hasil Akhir N Kita Lampirkan Bahan Mentahnya Sehingga Mereka Kalau Misalnya Mengedit Contoh Hari ini Harga Makanan Saya 10.000 Ternyata Sebulan Lagi Naik 12.000 Maka Kita Harus Mengajari Kepada Mereka Bagaimana Cara Merubah Dari 10.000 Menjadi 12.000 Nah Caranya Bapak Ibu Menginstall Camtasia Studio Kemudian Cara Mengeditnya Buka Seperti Ini Dan Ini Contoh Dari Yang Saya Lakukan Untuk Menyimpan File Mentah Dalam Ekstensi Cam Approach Ke Google Drive Kaitannya Bila Mana Project Yang Pernah Kita Buat Diminta Oleh Yang Memesan Baik Kemudian Help Help Ini Tentunya Kalau Kita Tidak Ngerti Jadi Kita Bisa Langsung Tanya Tapi Dalam Bahasa Inggris Jadi Online Help Kita Kita Bisa Mengakses Video Tutorial Di Sini Ada Lebih Kurang Komplit Sekali Ini Text Sangat Luar Biasa Menyajikan Tutorial Dalam Berbahasa Inggris Dan Mudah Diikuti Baik Teman Teman Saya Lanjutkan Setelah Kita Mengenal Menu Bar Ini Kita Kenal Namanya Suatu Project Untuk Mengenal Materi Materinya Disini Adalah Hasil Rekaman Video Yang Sudah Ada Sound Sound Itu Bisa Dengan Kita Nambah Narasi Menambahkan Narasi Langsung Dengan Menggunakan Mikrofon Pada Saat Ini Proses Timeline Pada Editing Track 123 Hingga Sampai Kurang Paham Yang Jelas Disini Ad Track Tidak Seperti Yang Ada Di Adobe Premiere Kita Tinggal Tambahkan Saja Klik Klik Nanti Akan Muncul Track Kalau Track Yang Pertama Itu Adalah Track Yang Utama Kalau Track Kedua Ini Yang Menutupi Track 1 Ini Yang Nantinya Akan Dijadikan Salah Satu Tampilan Hasil Akhirnya Adalah Ketika Seseorang Berjalan Seperti Ini Kemudian Nanti Akan Tampil Sebuah Gambar Atau Video Yang Lain Yang Menutupi Dari Track 1 Kemudian Disini Ini Adalah Tampilan Untuk Live Hasil Akhirnya Disini Teman Teman Bisa Lihat Ada Yang Namanya Kalau Saya Sebut Sebagai Pitch Tool Tapi Disini Kok Tulisannya Edit Edit Artinya Kalau Kita Menyeleksi Disini Menyeleksi Ada Suatu Text Nanti Saya Akan Contohkan Kemudian Ini Hand Namanya Hold Space Jadi Disini Itu Nanti Untuk Bisa Mengeser Ke kiri Dan Ke kanan Nah Yang Ini Crop Crop Itu Untuk Memotong Memotong Suatu Ukuran Sesuai Dengan Keinginan Kita Yang Ini Adalah Untuk Fit Fit Sesuai Sesuai Dengan Ukuran Canvas Disini Contohnya 1920x1080 Maka Fit Tapi Kalau Mau Diperbesarin 25% Maka Lebih Besar Dikit Jadi Ini Semacam Kayak Zoom Nah Itu Disebelah Kanannya Ini Namanya Property Dari Property Ini Nanti Kalau Sudah Ada Track Yang Disini Nanti Akan Muncul Property Baik Untuk Audio Editing Zoom Cursor Effect Dan Apa Yang Lain Disini Muncul Termasuk Text Jadi Kalau Untuk Text Mau Dikasih Warna Kuning Merah Dan Seterusnya Ada Disini Di Property Nah Yang Terakhir Disini Teman Teman Ini Adalah Suatu Timeline Saya Nyebutnya Yang Namanya Nanti Akan Ada Beberapa Video Atau Media Yang Akan Tersusun Disini Baik Mendatar Maupun Yang Vertikal Kalau Yang Mendatar Ini Berarti Video Utama Kemudian Yang Track Kedua Itu Video Yang Menutupi Video Satu Kalau Track Tiga Berarti Menutupi Video Dua Dan Satu Dan Seterusnya Nah Yang Ini Adalah Sarana Untuk Memperkecil Kalau Video Kita Itu Durasinya Lebih Dari Satu Jam Ini Ini Detik Ini Jadi Not Menit Kalau Seperti Ini Maka Kita Akan Melihatnya Contoh Ya Ini Komposisinya Adalah 0,15 Detik Nah Ini Baru Satu Menit Baru Satu Menit Seper Empat Dua Menit Dan Seterusnya Jadi Enak Sekali Disini Kita Melihat Suatu Timelinenya Nah Untuk Mengembalikan Sini Ini Cuma Untuk Bisa Menggeser Ke Kiri Dan Kanan Sesuai Dengan Track Yang Panjang Disini Oke Teman-teman Saya Akan Melakukan Bagaimana Melakukan Suatu Recording Kalau Recording Silahkan Teman-teman Klik Record Kemudian Nanti Akan Muncul Sebagai Misal Saya Akan Melakukan Suatu Tutorial Untuk Bagaimana Mengedit Ini Nah Nanti Akan Muncul Ini Suatu Rekaman Kalau Sudah Selesai Silahkan Teman-teman Klik F10 Akan Tetapi Kalau Misalnya Belum Selesai Atau Kita Maaf Mau Ada Keperluan Sebentar Atau Sesuatu Yang Perlu Ditinggal Sebentar Teman-teman Klik F9 Untuk Meng-pause Untuk Melanjutkannya Teman-teman Juga Melakukan F9 Baik Teman-teman Silahkan Ikuti Bagaimana Saya Melakukan Suatu Editing Dari Yang Saya Record Selesai